Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Empat hari lagi kita akan berjumpa Dalam ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 Untuk itu kami mengundang sahabat Fresh Juice Untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice 25 November 2022 Dan siarah Fresh Juice 26 November 2022 Dengan door price utama Siarah gratis ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour Dan siarah gratis ke Turki bersama Fresh Juice dari Renata Tour Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939 Akhirnya mari saat ini kita mendengarkan Fresh Juice 20 November Dimana setiap tanggal 20 sampai 22 Fresh Juice seluruhnya mulai desain, editing, pengantar, dan renungan Dibuat oleh OMK Orang Muda Katolik Fresh Juice Selamat mendengarkan Halo selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada Perkenalkan saya Imelda Stepani Sianipar dari Paroki Santo Arnoldus Janssen Bekasi Saya juga salah satu member OMK DFJ Fellowship 12 Renungan Daily Fresh Juice hari ini Senin 21 November 2022 akan dibawakan oleh Kak Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta Yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12 Selamat mendengarkan Selamat pagi sahabat Fresh Juice Bapak dan Ibu Serta teman-teman OMK dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya Mona Di Daily Fresh Juice edisi Senin 21 November 2022 Hari ini kita bersama Grecja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Dipersembahkan kepada Allah Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan pada hari ini Diambil dari Injil Lukas 21 ayat 1-4 Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya Inilah Injil Suci menurut Lukas Dibait Allah Tatkala mengangkat muka Yesus melihat orang-orang kaya Memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan Ia melihat juga seorang janda miskin Memasukkan dua peser ke dalam peti itu Maka Yesus berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin ini Memberi lebih banyak daripada semua orang itu Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Fresh Justrakasih Ketika merenungkan Injil hari ini Saya jadi mengingat-ingat Bagaimana ya sikap saya ketika memberi kolekte di gereja Wah ternyata saya merasa malu mengingatnya Bila dibandingkan dengan kisah janda miskin pada Injil hari ini Memberi sejumlah uang saat kolekte di hari minggu Ketika sedang memiliki banyak uang itu gampang sekali Tidak ada beban dan tulus ikhlas sepenuh hati Namun di saat akhir bulan Belum gajian Atau ketika ada pengeluaran besar di waktu tertentu Kadang-kadang timbul pemikiran hitung-hitungan keuangan Ketika harus memberi kolekte Seolah-olah dengan memberi sejumlah uang persembahan Akan mengurangi sebegitu banyaknya jumlah uang pegangan Saya seolah tidak mempercayai penyelenggaraan Allah Dalam kelangsungan hidup saya Sahabat terkasih Memberi di saat kondisi kita sedang berkelimpahan itu Memang akan jauh lebih mudah Namun ketika kita sedang berkekurangan Apakah itu menjadi halangan bagi kita untuk berbagi? Spiritualitas persembahan itu sendiri adalah sebuah sikap iman kita manusia Dalam wujud ungkapan syukur atas segala berkat yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita Karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan banyak berkat dari Tuhan Maka sudah sepantasnya lah kita memberikan persembahan terbaik dari hati kita demi kemuliaan Tuhan Memberi itu adalah keputusan hati kita Memberi itu bisa dalam dua bentuk Yaitu sedekah dan persembahan Sedekah kita berikan kepada orang yang sedang berkekurangan dan memang membutuhkan Sedangkan persembahan adalah pemberian kita untuk orang yang kita hormati Baik Allah dalam Injil hari ini menyediakan peti persembahan Karena berharap umat yang datang membawa persembahannya masing-masing Gereja juga menyediakan kantong kolekte Karena berharap umat akan memasukkan persembahannya masing-masing Jadi kolekte itu bukanlah sedekah Bukan uang sumbangan Melainkan persembahan kita kepada Tuhan Sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima Tidak ada patokan nominal atau kuantitas yang harus kita berikan sebagai persembahan kita Semuanya berdasarkan ketulusan hati kita Hal inilah yang dipandang Yesus ketika melihat persembahan janda miskin pada Injil hari ini Bukan karena jumlah persembahannya Namun karena sikap dan ketulusan hatinya mempersembahkan segala yang terbaik yang dimilikinya Walaupun sebenarnya dia sendiri pun masih berkekurangan Memberi dari kekurangan melambangkan totalitas pemberian Karena ada pengorbanan di dalamnya Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang tidak kita miliki Karena Tuhan tahu segala kelebihan dan kekurangan kita Dia memberikannya secara adil Dan justru disitulah letak kekuatan kita sebagai umatnya Ada orang yang bisa mempersembahkan lebih banyak materi Namun ada juga yang bisa mempersembahkan lebih banyak waktu Ada orang yang bisa membuat suasana ceria Namun ada juga yang dapat meneduhkan gejolak Segala yang kita miliki dalam diri kita Dapat menjadi persembahan terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan Melalui sesama kita Baik itu berupa materi, tenaga, pikiran, talenta, waktu, dan juga perasaan kita Tidak melulu soal uang Keterlibatan kita dalam pelayanan pun bisa menjadi bentuk persembahan diri kita kepada Tuhan Maka mari sejenak kita renungkan lagi Sudah sebaik apa kita mempersembahkan diri kepada Allah? Sudahkah kita mempersembahkan materi, tenaga, dan talenta kita demi kemuliaan Allah? Mampukah kita mengorbankan perasaan Dan ego kita dalam pelayanan di komunitas Sekalipun kita sedang mengalami gejolak antar anggota Atau jangan-jangan Waktu kita saja pun belum bisa kita persembahkan Untuk memperhatikan sesama di sekitar kita Semoga teladan janda miskin dalam Injil hari ini Dapat menghantarkan kita untuk lebih menyadari dan mensyukuri segala berkat yang telah kita terima dari Allah Sehingga kita pun dapat belajar mempersembahkan yang terbaik dalam diri kita secara total Bersama Santo Joakim dan Santa Ana yang pada hari ini kita peringati Telah mempersembahkan dengan tulus buah hati mereka Maria Yang adalah seluruh hidup dan kebanggaan mereka kepada Allah Kita pun diajak untuk berani mempersembahkan yang terbaik Bahkan di saat keadaan kita pun sedang tidak baik-baik saja Amin Terima kasih kamu na atas rendungannya hari ini Semoga kita semua bisa mempersembahkan segala yang terbaik dari diri kita Demi kemuliaan Tuhan Sampai bertemu lagi di rendungan Fresh Juice edisi berikutnya ya Salam Fresh Juice Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih